bertemu dengan seorang ustad kemudian ustad itu bilang begini inilah terbelahang saya kenapa saya belajar pengobatan nabi ustad itu bertanya kepada saya begini dok antum yakin gak sih dok kalau antum masuk surga kira-kira kalau ditanya seperti itu bapak jawabnya bagaimana pak yakin gak sih pak masuk surga insyaallah insyaallah pasti ya saya jawabnya pada waktu itu apa yakin ustad saya masuk surga karena Allah menurut perasaan kehabannya tapi ustad itu bilangnya lain kayaknya antum masuk neraka deh insyaallah kok bisa bilang begini ustad dari mana antum berpatokan anak masuk neraka tapi ustad itu cukup cerdas dia memberikan data-datanya ke saya makanya saya bersyukur kepada ustad tersebut dia ambil pada waktu itu mohon maaf ya saya menyebut merak mohon maaf dia ambil obat ya dok saya nyebut merak mohon maaf ya lofenox obat apa itu obat yang dipakai untuk mengencirkan darah biasanya diberikan pada penderita penyakit jantung stroke dan gangguan bekuan darah lofenox disitu tertuliskan kata apa porsin origin ada yang tahu porsin? ada yang tahu? gak ada yang tahu berarti kalau dokter ngerasain obat apa ya ditelan semuanya nih masya Allah porsin itu isinya pak babi pak malah di boxnya tertulis kata-kata benar-benar bersumber dari babi saya bilang waduh berarti dok kalau antum ngerasain porsin satu pasien antum telan itu obatnya kira-kira ibadah orang tersebut diterima gak sama Allah diterima atau tidak? tidak akan diterima dok siapa yang dipersalahkan nanti? antum yang meneriskan resep satu diambil lagi obat yang kedua saya ceritalah terbelahang dulu ya sebelum saya terapi senyum diambil obat yang kedua pada waktu itu diambil apa? aktrapin apa itu? insulin tulisannya apa? human insulin jadi diambil dari manusia yang telah meninggal diambil apa? pankreasnya insulinnya yang menderita penyakit kanker pankreas dibuatlah obat berarti dokter sudah menyuntikkan manusia ke dalam manusia diambil lagi obat yang ketiga luar biasa ini dokter apa ustadz ini? diambil obat namanya analcic apa itu analcic? obat untuk pusing ini di kalangan dokter sering resep ini nih isinya apa? antalgin dan diazepam diazepam makanya kalau orang minum obat ini pasti ketagihan saya yakin kalau minum obat warung nggak ngefek gitu karena kenapa? karena mengandung diazepam diazepam itu apa? narkoba bikin kita teler maka itu cara nyari uang paling gampang pasti aja resepin analcic pasti balik lagi dia karena kenapa? narkobanya bikin kecanduan dia mengandung diazepam diazepam fatwa ulama bagaimana? haram diambil lagi obat batuk kodein maka itu kita minum obat langsung hilang batuknya karena kodein kodein ini ternyata derivat dari narkoba berarti dokter sudah ngeresepin narkoba diambil semua obat sirup di depan saya lihat lihat semuanya ada nggak yang tidak mengandung alkohol? semuanya mengandung alkohol sampai saya pikir Masya Allah berapa ribu pasien yang telah saya resepkan obat-obatan haram tersebut ini yang menjadi kegelisahan saya Pak maka itu saya beda haluan kemudian belajar hadis walaupun nggak lulus-lulus biarin nggak apa-apa terus kemudian saya melihat ada sesuatu yang salah kenapa? karena agama Islam tidak dipelajari secara benar banyak umat Islam saat ini banyak umat Islam saat ini belajar akidah belajar akhlak belajar fikih tapi lihat pernahkah umat Islam di sini belajar masalah kesehatan Islam sedikit sekali kajian-kajian tentang kedokteran Islam hampir tidak ada makanya tidak heran sekarang umat Islam yang notabene hebat menurut saya katanya tapi ternyata banyak yang sakit karena dilupakan aspek ini mudah-mudahan ini menjadi awalan kita untuk mengkaji karena kajian ini rutin Pak jadi saya mengisi kaji di beberapa kantor di Jakarta itu per kali pertemuan per hadis per hadis per hadis dan itu berhubungan dengan masalah kesehatan semuanya jadi ternyata Allah ini menurunkan ibadah memerintahkan kita untuk sholat puasa tahajud semuanya ini bukan untuk kepentingan Allah Allah tidak butuh sholat kita Allah tidak butuh puasa kita ternyata Allah menurunkan ibadah adalah bentuk rasa sayang Allah kepada barang ciptaannya yaitu manusia seperti hanya orang menciptakan motor, mobil maka di maintenance itu dengan adanya servis maka Allah juga mem maintenance barang ciptaannya yaitu manusia dengan servis servis yang dilakukan adalah dengan ibadah jadi kalau saat ini kita tidak melakukan ibadah sama saja tidak mau servis diri kita sendiri saya akan terangkan ternyata semua amalan yang dicontohkan rasul itu bermanfaat dari si kesehatan saya akan mulai nanti dengan terapi senyum ini lewat saja ini saya mohon maaf nyebutin obat-obatannya mohon maaf ini juga mengandung placenta placenta itu ari-ari jadi di luar negeri itu ari-ari dipakai obat kalau di Indonesia diapain dikubur kadang-kadang pakai apa kaca pulpen buku kadang-kadang pakai kurungan ayam kreatif tapi kreatif tidak benar disana ini ini obat lovenox namanya jadi bersumber babi ini yang mengandung narkoba wah dulu itu saya kalau jadi dokter gila-gilaan pengasih narkoba setiap ibu hamil setiap ibu datang dengan bawa anak kecil itu anak kecil saya kasih narkoba kenapa karena ibu-ibu paling seneng kalau anaknya datang terus kemudian tidur pulas wah seneng banget ibu-ibu apalagi obatnya yang tokcer paling seneng itu orang maka itu saya kalau ngasih obat antibiotik dulu enggak namanya amoxicillin ampicillin enggak level buat saya apa yang saya kalau saya follow spori obat turun demam aja enggak ngefek menurut saya cuma 500mg Pak 650 dan selalu anak kecil datang kan alasannya takut kejang selalu saya tambahkan apa ini Pak luminal saya dulu bandar narkoba Pak tapi legal resep makanya itu saya banyak dosa mudah-mudahan ini bisa menembus dosa saya nanti di akhirat ini insulin ini kosmetik biang Terima kasih.